selamat menikmati dalam proses pembelajaran penyebaran pandemi virus COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dari kebijakan tersebut membuat pemerintah menghentikan proses belajar tata buka salah satunya program dari pemerintah yaitu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring nah, rumusan masalah penelitian ini yang pertama bagaimana evaluasi pembelajaran peserta didik dengan model pembelajaran daring pada siswa SMA Negeri 1 MUW kemudian yang kedua bagaimana faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran daring pada peserta didik SMA Negeri 1 MUW tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui hasil evaluasi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran daring pada siswa SMA Negeri 1 MUW kemudian yang kedua mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran daring pada siswa SMA Negeri 1 MUW manfaat penelitian ini yang pertama memberikan informasi bagaimana hasil evaluasi peserta didik dalam pembelajaran daring kemudian yang kedua mengetahui faktor penghambat peserta didik dalam pembelajaran daring kemudian kita masuk ke bab 2 landasan teori yang pertama pengertian belajar belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya belajar bisa juga dikatakan sebagai proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan keterampilan maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi kemudian pengertian pembelajaran pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan pembelajaran merupakan komunikasi dua arah mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik kemudian pengertian pembelajaran daring daring atau dalam jaringan adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran dengan pembelajaran daring peserta didik memiliki keleluasan waktu belajar dapat belajar kapanpun dan dimanapun siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan ponsel pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variate kemudian hipotesis pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan melalui ponsel dengan bantuan aplikasi whatsapp, classroom, gimmick, dan zoom dengan pemanfaatan jaringan internet mengapa saya mengatakan ini saya menanggapi bahwa dalam melaksanakan pembelajaran daring itu harus memanfaatkan teknologi seperti dengan bantuan aplikasi kita masuk ke kerangka pembacaan masalah jadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai di tengah pandemi covid-19 kemudian sekolah melakukan pembelajaran daring melalui aplikasi peserta didik tetap melakukan pembelajaran meski adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh jadi pembelajaran masalah ini yang harus dicapai di tengah pandemi di mana sekolah harus melakukan pembelajaran jarak jauh yang harus dicapai tujuan pembelajaran di tengah pandemi covid-19 ini dan peserta didik harus melakukan proses pembelajaran meski pembelajaran dilakukan secara jarak jauh nah kemudian kita masuk ke bab 3 metode penelitian nah pendekatan penelitian jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis nah kemudian disini ada lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 MWW disini ada gambar peta lokasi penelitian nah kemudian kita lanjut ke teknik pengumpulan data yang pertama wawancara nah dimana wawancara atau interview itu dilakukan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi kemudian yang kedua dokumentasi saya melakukan dokumentasi yang dimana dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dan gambar dengan menghasilkan bukti dari sumber-sumber informasi nah kemudian analisis data dalam penelitian ini mengundangkan metode analisis deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki dimana analisis deskriptif dimana dalam penelitian setelah menganalisis kemudian menarik kesimpulan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara itulah tadi presentasi dari proposal saya kurang dan lebihnya mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi saya mendapatkan pertanyaan bagaimana prosedur kerja penelitian kualitatif nah jadi penelitian kualitatif itu dilakukan persiapan dalam melakukan penelitian yang pertama menentukan permasalahan yang akan diteliti kemudian memilih lokasi atau lapangan penelitian kemudian melakukan penelitian serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara setelah mendapatkan hasil kemudian menarik kesimpulan nah itulah jawaban dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh